Halo guys balik dengan gua Nugra Satria kali ini gue bakal bermain game baru lagi ya guys ya di HP gue yaitu nama gamenya adalah dance up mobile ya guys ya jadi game ini tuh seperti game CoC ya bisa atau kalau enggak gitu seperti game kelas Royal ya jadi game ini tuh harus menunggu energinya ini untuk kita tuh bisa menaruh tentara kita ya desya jadi seperti ini Oke dan ini gue nih sedang di awal game yaitu tutorial untuk bisa memainkan memainkan game ini aja kita ini masih dia masih diajarin cara-caranya untuk bisa bermain game ini dengan baik dan benar desa Oke kita lanjutkan saja dan ini tentaranya kita hajar-hajar ya guys ya sambil kita mengumpulkan item-itemnya guys ya dan disini ini juga terdapat item yang bisa kita gunakan ya atau seperti bala bantuannya gitu lah ya Oke dan disini juga terdapat roket launcher yang bisa kita manfaatkan juga untuk menghancurkan markas terakhir dari musuhnya ini guys ya Oke sedikit lagi dan hancur sudah ya musuhnya ya Oke gue mendapatkan bintang tiga kita lanjutkan gajah dan disini gue juga mendapatkan semacam reward ya kita terima semua ya Oke dan di dalam boxnya ini juga Oke guys ya dan ini dia ini kayaknya ini tuh itu merupakan markas gue guys ya jadi kita itu selain bisa menyerang lawan markas kita itu juga bisa diserang guys ya jadi tidak hanya kita doang yang bisa menyerang lawan tetapi kitanya itu juga bisa diserang dan ini kayaknya ini gue ini lagi diserang ini guys ya Nah jadi kita ini harus bertahan dari serangan musuhnya dan yang sekarang lagi datang ya gelombang keduanya kita coba disini kita pakai pesawat ini ya kita lihat kayaknya ini pesawat gue datangnya Oke monster kill langsung guys wah ini emang gokil nih ya gamenya ya jadi disini kita ini juga selain bisa menyerang ini ya tentunya kita tuh juga bisa diserang yang lawan tentunya kita tuh juga harus meng-upgrade bus kita guys ya biar bus kita tuh semakin kuat tentunya kita bakar dulu nih ya lawannya ya Oke biar mati semua lu ya merasain lu ya Oke satu pasukan lagi dan gua bisa memenangkannya guys ya dengan isi-isi tentunya ya Oke disini gua lagi-lagi mendapatkan tiga hadiah kita terima Nah yuklah jadi ini kita coba ya lah ini kayaknya ini pusat komando ini merupakan seperti bangunan utama kita ya dan ini bisa kita upgrade Oke dan disini kita tuh bisa menambah penyimpanan penyimpanan itu sampai 8000 gold sama 8000 peluru guys ya kita konfirmasi dan disini tiga menit ya baru bisa jadi dan ini kalau semisal kita langsung kita selesaikan membutuhkan satu diamond ya oke untuk di awal game langsung kita selesaikan saja guys Nah seperti ini dan kita mendapatkan tambahan pasukan ya dan disini tipenya itu langka guys ya dan disini nih kayaknya ini pasukan healer ini kita coba kita cek oke nah Oh ini dia guys ya ternyata bangunan kita itu ada di sebelah sini nah ini kita coba kita kita bangun banker ya kita taruh di mungkin di sebelah sini ya dan ini untuk mengarahkannya cukup kalian geser-geserkan yang saja kita konfirmasi Oke dan Oh ini ternyata bisa kita editin ya kita tugas unitkan nah ini dia sama ini mungkin ya Hai atau cuman satu saja ya kayaknya sih cuman satu saja ini ya Oh ini tuh ah maksudnya kita tugas unitkan itu kalau semisal kita tuh diserang disini tuh bisa di jaga sama orang yang tadi kita pilih atau pasukan yang tadi kita pilih Oke kita coba pakai spellnya disini gua mendapatkan ini kayaknya ini smoke ini ya kita kita pakai Hai Oke sudah selesai kah Oke sudah selesai guys nah disini gue ini sedang diserang lagi nih ya dan kali ini gue bakal coba semuknya apakah bekerja dengan baik Oh ternyata ya guys ya dan disini tuh semuknya ini tuh bisa bikin lawan itu batu ya ya guys ya atau tidak bisa menyerang kita ya Oke dan sekarang gelombang keduanya datang langsung saja kita kita tunggu dia ngumpul baru kita gomolotok keduanya pakai ini ya biar langsung mati dia ya oke langsung mati dia gesya dan disini ini juga terdapat bosnya ini ya bosnya ini juga membawa berontong nih jadi disini dia harus menggunakan pesawat gue untuk membunuh bosnya ini ya Oke uh mantap guys ditembakin ya semuanya sama-sama pesawat gue ya dan ini pasukan gue yang membawa mortar ini enak banget ini ya temennya Oke ini sangat-sangat berbahaya ini ya bosnya ini ya karena temennya itu pasti bakal sakit banget guys oke sedikit lagi tinggal mungkin seperempat lagi ya nyawanya ya oke mati sekali lagi waduh langsung mati dia bes mantap mantap oke bintang tiga lagi dan gue pastinya mendapatkan hadiah ya kali ini gue mendapatkan apa ini kayaknya ini gue ini mendapatkan peluru guys ya entahlah oh ternyata kita ini juga bisa mengedit warna pasukan guys ya nah jadi disini kalian tuh juga bisa merubah warna pasukan kalian ya karena kan gue suka warna merah jadi disini gue bakal pilih warna merah saja oke sudah selesai oh ini sama namanya ya pasukan gue ya seperti biasa bakal gue kasih nama gate saja ya oke nama andalan gue tuh guys oke sebentar nih mau apa lagi oh kayaknya ini tutorialnya ini sudah selesai ya dan disini ini banyak ini ya bangunan yang bisa kita upgrade tentunya disini mungkin gue bakal upgrade apa ya oke atau enggak kalau upgrade mungkin nanti saja dikarenakan ini itu juga masih terlalu awal jadi gue putuskan untuk bakal melanjutkan misi saja ya karena disini ini juga terdapat misi yang mungkin bisa kita selesaikan apa itu coba ya kita lihat lihat ya atau enggak mungkin gue bakal perang saja lah ya ini apakah oh ini ternyata bisa kita upgrade juga guys bentar apakah cukup oh ternyata cukup oke kita upgrade mungkin bakal gue upgrade banker saja lah ya nah ini bankernya bakal gue upgrade biar menambah damage nya ya dan disini membutuhkan waktu 1 menit kita cek inventory kita unit ini ya dan disini ini juga terdapat beberapa pasukan ya yang mungkin nanti bisa kalian dapatkan juga dan disini gue juga masih memiliki 3 pasukan ya ini apakah bisa kita upgrade oh ternyata ini bisa kita upgrade ya lah ini dia ya ini pasukan yang tadi gue maksud ya namanya itu pelempar granat ini tuh sangat enak banget guys ya karena damage nya ini juga sangat sakit dan ini pasukan yang tadi baru gue dapatkan ya namanya itu medis dan disini tuh kemampuannya ya seperti seperti namanya ya yaitu memberi heal ya guys ya kepada mungkin teman-temannya dan disini juga terdapat penyerang mungkin penyerang ini tuh yang sifatnya ini tuh dia itu yang di depan sendiri ya lah ya intinya ya oke dan disini gue bakal coba saja untuk perang ya gimana ini dan disini gue juga masih kalau bisa dibilang sih ini pangkat ya guys ya pangkat gue ini juga masih perunggu ini mungkin gue bakal coba gue gaskan ya apakah ini bisa perang oke kita coba kita cek muatan ya guys ya nah ini bisa kita taruh heal juga sama kita bantuannya atau spell tambahnya gue pasang smug ya guys ya nah seperti ini apakah ini bisa kita upgrade oh ternyata kayaknya ini masih belum bisa di upgrade nih guys ya oke kita oke saatnya kita perang dan disini ini perangnya ini juga dikasih waktu ya guys ya jadi waktunya itu 5 menit jadi kita ini harus cepat-cepat untuk bisa melawan musuhnya guys ya oke kita taruh pasukan kita dan disini total pasukan yang bisa kita bawa itu hanya 16 guys ya nah jadi kita ini harus pandai-pandai nih pandai-pandai untuk mengatur pasukan kita ya dan disini gue ini harus perbanyak heal kita supaya pasukan kita itu tidak gampang mati guys ya oke kita heal kita tambah infantry kita oke gue mendapatkan selubung asap guys ya ini yang pun saja batal dia granat aja ya atau gue roket launcher oke oke gua disini mendapatkan api ya ini kita tambah ini apa guys kayaknya ini mantep ini kita coba apa itu fungsinya oh ternyata kita itu bisa langsung menyerang dengan kita kasih target di atas tentaranya tadi guys ya ini harus kita bakar nih guys bentar-bentar oke kita hancurkan terlebih dahulu nih ini kita kasih asap lagi sama ya kita bakar guys nah seperti itu ya mantap kita dapat lagi api-apian kita bakar rumahnya ya markas terakhirnya kita bakar guys tambah lagi yang pelempar granatnya dikarenakan damagenya itu sangat sakit banget guys ya dan gue sangat suka banget oke hajar hajar terus hajar oke kita hajar terus ya pokoknya hajar terus ya sampai darah titik penghabisan jangan mundur oke guys oke dan gue memenangkannya guys ya oke disini apa yang harus kita lakukan misi saatnya misi saat ini tugaskan unit kemuatan oke sudah selesai dan ini juga sudah selesai ya bunuh 10 unit sudah selesai apakah ada misi lagi tugaskan 3 unit kemuatan tadi sudah ya karena tadi sudah gue tugaskan 3 menangkan 1 serbuan juga sudah apalagi nih ya misinya kita selesaikan saja ya bangun tambang emas oke dan ini pasukan gue ini bisa kita upgrade ya kita upgrade yang ini saja ini ya yang penyerang utamanya ini kita upgrade oke sudah selesai nah disini apakah gue bisa ini ya untuk membangun tambang emasnya coba kita beli apakah cukup ternyata kita harus mengumpulkan helm ini guys ya helmnya ini dapatnya ini dari mana ini apakah kita harus perang lagi ya dan ini sudah selesai ini bangker gue ini sudah level 2 mungkin gue bakal upgrade ini saja lah ya poster depannya ini bakal gue upgrade biar semakin keras ya semakin kokoh ternyata gue sudah mendapatkan helm guys ya nah ini tambang emasnya bakal gue bangun juga ini ya membutuhkan waktu 1 menit oke sembari nunggu mungkin gue bakal perang lagi nih guys ya nah jadi sembari nunggu emasnya jadi gue bakal perang saja guys ya sambil menaikkan rank gue guys tentunya ya nah ini sudah mantap ini ini sudah cocok ini langsung kita pindah guys oke seperti biasa langsung kita taruh pasukan kita ya di garda paling depan disini gue menaruh ini ya si infantry gue kemudian di baris kedua gue menaruh pelempar granat dan yang terakhir gue kasih healernya guys ya oke kita hajar dia guys dia mendapatkan peluru pasokan peluru mantap banget nah ini untuk bunkernya langsung saja kita seranet guys kita mortar oke langsung setarat dia ya ayo semangat kita ini harus bisa menang guys ya kita hajar dia ya kalau kalau ada healernya ini sangat enak banget ya dikarenakan tentara kita itu juga bakal langsung di heal ya sama si healer oke maju terus dan disini pasukan gue masih belum ada yang mati ya satu pun masih belum ada yang mati ini mantep banget ini ya ini kita bakar saja ya pasukannya musuhnya oke gue mendapatkan lagi pembakarannya nah ini langsung kita waduh disini terdapat banternya juga guys ya ini harus kita ini ya kita hajar dan lagi dan lagi-lagi ya oh tentara gue ternyata mati satu kita tambah gila saja ya hajar terus sampai mampus oke menang guys ternyata ya kita clean hadiah kita guys ya dan gue lagi-lagi mendapatkan 3 bintang oke apakah tambang emas gue sudah selesai oh ternyata sudah selesai guys nah oke kita claim-claim dulu hadiahnya hadiah yang sudah kita peroleh dari misi ya penyimpanan sumber daya hampir penuh kamu akan melewatkan oh ini kayaknya ini kita ini harus apa ini harus mengupgrade ya untuk menambah penyimpanan gue apakah bisa kita upgrade aduh oh jadi disini kalau kita itu harus mengupgrade pusat komando disini itu ada beberapa persyaratan ya yang pertama level level pemain gue level gue ini harus level 3 garasi gue level 2 pabrik amunisi level 1 sama wisma veteran ya itu mungkin ntar saja oke jadi ini sedikit review dari gue ya mengenai game guns up mobile ini jadi gamenya ini ya cukup-cukup seru ya guys ya menurut gue ya menurut gue cukup seru ini tuh juga game kalau dibilang baru sih enggak ya karena game ini kayaknya ini rilisnya ini tahun 2020 kemarin dan baru ini gue menemukan game yang seperti ini ya dan lagi dan lagi game yang mungkin ya yang mungkin berjodoh dengan gue itu ya game tembak-tembakan seperti ini ya guys ya dikarenakan dari dulu sampai sekarang ini rata-rata game yang gue konten itu game tembak-tembakan lulu ya ya mungkin videonya cukup sampai segini terlebih dahulu semoga saja video gue kali ini menghibur kalian dan tentunya juga bermanfaat buat kalian ya dan seperti biasa bagi kalian yang belum like komen share dan subscribe dan jikalau kalian menginginkan memainkan game ini juga kalian bisa mendownloadnya di playstore dan juga appstore ya guys ya dan seperti biasa yang belum like komen share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys ya oke terimakasih dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya